Oke, selamat malam member PHP Indonesia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP Adi Online Learning edisi ke-196. Sudah 196 kali program ini dilaksanakan dari semenjak pandemik tahun 2020 dimulai. Mulanya cuma dikerjakan secara iseng-iseng, keterusan sampai sekarang dan sudah 196. Hampir setiap minggu, hampir setiap hari karena memang banyak banget. Tapi saya yakin teman-teman juga senang dengan keberadaan PHP Adi Online Learning karena teman-teman bisa mendapatkan ilmu sembari di rumah pandemik kayak gini. Ya, teman-teman kan nggak bisa kemana-mana yaudah monitoring aja PHP Adi Online Learning. So, thank you banget buat teman-teman yang terus setia bersama dengan saya di program PHP Adi Online Learning selama dua tahun terakhir ini. Dan di malam hari ini teman-teman, saya masih bersama dengan pemateri-pemateri dari lingkungan AWS Community Builder yang juga sama-sama kami berasal dari komunitas yang sama. Saya memang meminta teman-teman di Community Builder juga untuk berbagi ilmu mereka yang mereka dapatkan susah payah waktu belajar AWS, tetapi akan dibagikan secara gratis kepada kita teman-teman di PHP Adi Online Learning. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan sesuatu, tercerahkan dengan apa yang nanti di-sharingkan oleh teman-teman nanti dari AWS Community Builder. Dan pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan Mas Arya Widikda. Beliau adalah DevOps Engineer dari Kiteworks, sebuah perusahaan di Singapura. Dan beliau remote work dari Jawa Timur. Wah, keren kan? Ini nih, pasti teman-teman juga punya mimpi. Someday juga bisa jadi kayak Om Arya. So, kita akan dengar cerita beliau. Sedikit mungkin bisa cerita mengenai apa yang dikerjakan di sana. Dan malam hari ini, kita akan berbicara mengenai topik monitoring web in EC2 using AWS Open Search. Sebuah topik yang memang masih ada kaitan dengan AWS. So, biar teman-teman juga tercerahkan dengan apa yang akan disampaikan oleh Om Mas Arya. Seperti biasa, program PHP Adi Online Learning terselenggara. Berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hari ini dari Niaga Hoster, dari Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, Rumah Komunitas, dan ada satu lagi dari T-Labs. Cuma saya kontek-kontek yang ngasih sponsor ini, nggak terkontek-kontek nih. Jadi, dia belum masukin logo di sini. Saya nggak tahu logonya yang mana. So, ada 2, 4, 6, 7 sponsor yang mendukung program ini. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang mendukung program ini. Salam sehat selalu untuk semua CEO di masing-masing startup di perusahaannya. Salam sehat selalu juga untuk staff dan karyawannya. Kita terus berjuang di tengah pandemik dan going to next level di tahun 2022. PHP Adi Online Learning akan diselenggarakan selama di tiga bagian. Di bagian pertama ini kita akan dengarkan presentasi dari Mas Arya selama kurang lebih 45 menit. Dan di bagian kedua, saya menyediakan waktu untuk teman-teman bertanya. Jadi, teman-teman silakan bertanya di kolom komentar. Sekarang sudah ada berapa? Ya, lima. Tidak apa-apa. Berapapun yang... Eh, tujuh. Selamat bergabung, teman-teman. Jangan lupa say hi biar saya tahu siapa ini yang tujuh orang yang sudah gabung. Kelihatan soalnya. So, teman-teman bisa bertanya. Oke, tanpa perlu menunggu waktu yang lama, kita akan segera mulai PHP Adi Online Learning. Waktu dan tempat saya silakan ke Mas Arya. Silakan. Oke, terima kasih, Pak Peter. Saya bakal share screen dulu. Oke, sudah terlihat presentasinya? Belum kelihatan, tapi sudah sih. Sudah judulnya, sudah kelihatan. Sudah ya? Oke. Terima kasih, Pak Peter, buat kesempatannya. Jadi, kali ini saya mau coba untuk sharing salah satu topik yang menurut saya bakal bermanfaat bukan hanya untuk seorang developer, tapi juga untuk role-role yang lain. Entah itu data analis, atau developer engineer, atau bahkan back-end developer, atau apapun itu. Jadi, tidak terbatas pada lingkungan kita saja sebagai orang di IT. Tapi, orang non-IT pun sebenarnya bisa dapat value dari mengenal salah satu service yang ada di AWS ini. Nah, paling saya mulai dengan introduction singkat saja. Oke, tentang saya sendiri. Sekarang bekerja sebagai DevOps Engineer di Kiteworks, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Shaker File Sharing. Oke, jadi pekerjaannya lebih ke arah melakukan otomasi berbagai hal yang ada di perusahaan, sehingga bisa meng-enable tim lain untuk melakukan sesuatu, atau meng-assive sesuatu untuk mendeliver value. Ada beberapa media sosial yang saya punya. Ada YouTube channel, yt.ad.id. Teman-teman bakal di-redirect ke YouTube channel saya. Biasanya membahas banyak hal sih. Jadi, apa yang saya eksplor biasanya akan saya tuangkan di sana. Jadi, mulai dari AWS, kemudian teknologi-teknologi yang lain, database, data analitik, kemudian serverless juga. Masih banyak topik cukup campur aduk, saya taruh di sana. Juga ada Telegram, kalau misalkan teman-teman nanti setelah sesi ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan secara lebih privat, bisa kontak saya di Telegram juga. Atau di Twitter yang kalau misalkan mau cek-cek beberapa tweet-tweet saya, ada di area underscore ID, dan personal site tempat saya naruh portfolio tentang produk saya apa saja, ada di area.id juga. Jadi, banyak hal yang saya sharing, dan saya juga berharap dengan banyak hal yang saya sharing, saya juga bisa dapat feedback yang lebih banyak dari teman-teman, sehingga saya bisa juga belajar lebih banyak juga. Itu adalah introduction singkat tentang saya, dan kita akan coba mulai tentang IDBS Open Source ini. Biasanya kalau misalkan saya mau mulai kelas atau mulai sesi, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan, dan sekarang saya akan punya beberapa pertanyaan sekaligus. Mulai dari, kalau misalkan kita mempunyai sebuah website, gimana sih caranya kita untuk dapat tahu sebenarnya berapa banyak visit yang terjadi atau yang ada terhadap website kita atau website teman-teman. Itu satu ya. Jadi, berapa banyak jumlah visitnya. Nah, dari sejumlah banyak visit itu, berapa banyak sih sebenarnya di unique IP? Jangan-jangan dari 1 juta visit, itu ternyata hanya ada 10 IP. Jangan-jangan nih, teman-teman, webnya itu bukan rame karena memang ada banyak orang yang tertarik, tapi justru karena ada orang yang sedang mengiseng atau mencoba untuk main-main terhadap aplikasi atau web teman-teman. Jadi, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita coba untuk jawab nanti sehingga kita bisa punya bayangan. Gimana sih caranya, apakah web kita itu aman, apakah enggak, apakah rame, apakah enggak, atau di mainin atau enggak, dan seterusnya. Lalu, dari akses visit yang banyak itu, sebenarnya tadi sudah ada unique IP, lalu sebenarnya user-agentnya seperti apa sih, apakah memang user-agent yang dalam tanda kutip itu adalah user-agent yang normal, kayak Chrome, Mozilla, atau user-agent yang memang biasanya digunakan untuk scripting, seperti Python request, atau Gmeter, atau Apache Bansmark, atau Corel, dan lain sebagainya. Jadi, dari sini kita juga bisa tahu nanti bahwa sebenarnya akses ke website kita, load yang kita terima, yang mana nanti hubungannya adalah tentang cost yang harus kita bayar, karena semakin banyak traffic yang masuk, semakin besar resource yang kita pakai, dan juga cost yang bisa kita keluarkan juga semakin besar. Makanya kita harus bisa tahu sebenarnya cost yang kita keluarkan untuk resource ini beneran untuk legit user, atau sebenarnya untuk user yang nakal, atau attacker, atau apapun itu. Lalu, trendnya seperti apa? Jangan sampai hanya kita tahu di state terakhir saja, bahwa saat ini atau di lima menit terakhir. Gimana caranya kalau misalkan kita ingin untuk dapat trendnya, katakanlah satu jam kebelakang, satu hari kebelakang, satu minggu, bahkan satu tahun. Bisa nggak sih kita melihat trendnya itu, baik dari jumlah pengunjung, atau dari unique IP-nya, atau dari unique user-agent, dan sebagainya. Jadi, kita coba untuk menjawab apakah ada trend yang bisa kita lihat dengan terhadap akses website kita menggunakan service AWS Open Search ini. Lalu, yang kelima, ini agak mengerucut, itu untuk menjawab apakah ada attack-attack terhadap website kita. Jalan-jalan artian begini, kalau misalkan ada orang yang mencoba untuk melakukan hack terhadap situs atau aplikasi teman-teman, biasanya akan ada beberapa jejak yang ditinggalkan. Apa itu dari user-agentnya yang nggak umum, dalam artian biasanya kalau ada tools yang dipakai untuk melakukan scanning atau melakukan attack, itu user-agentnya akan berbeda. Contohnya, katakanlah ada nick2, ada endmap, ada zaproxy, dan lain sebagainya. Atau dari headernya, atau dari URL path-nya, dia mengandung slash etc, slash password, atau dia punya SQL sintaks yang dikare di URL, dan seterusnya. Jadi, itu adalah pertanyaan kelima, yang nanti kita akan juga coba untuk bahas, dan kita coba untuk jawab menggunakan service yang ada di AWS Open Search ini. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan pembuka, sehingga kita bisa lebih terarah dalam mempelajari suatu service yang baru. Karena kalau misalkan kita mempelajari suatu service, tapi ternyata kita nggak tahu bayangan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita jawab, biasanya akan melebar dan malah capai sendiri. Makanya kita coba mulai dengan pertanyaan yang akan kita jawab. Lima pertanyaan. Kita akan masuk ke AWS Open Search ini. Jadi, apa sih sebenarnya AWS Open Search? Kalau misalnya kita masuk ke website-nya AWS, di sana sebenarnya diterangkan bahwa service ini, si AWS Open Search itu adalah service yang bisa kita gunakan untuk mencari, mencari ya, satu, keyword-nya mencari, lalu memvisualisasi, dan menganalisa data dalam ukuran sampai petabytes. Jadi, volumenya sudah sangat besar. Text dan unstructured. Jadi, text yang raw, yang sangat freestyle itu, itu bisa kita search, visualize, dan analyze. Dan juga untuk data yang tidak terstruktur. Dalam artian apa? Kalau misalkan teman-teman pakai RDBMS, karena kalau misalnya kita mau store data, di awal kita harus definisikan bahwa, oke, saya mau punya satu database, saya punya sebuah tabel, di dalam satu tabel itu saya mau punya beberapa kolom, dan di beberapa kolom itu kita harus juga definisikan tipenya apa. Dan ketika kita nanti satu jam ke belak, satu jam ke depan, atau satu hari ke depan, ternyata kita perlu menambahkan data baru, kita harus add kolom baru, atau bahkan kita add tabel baru. Tapi kalau misalnya kita menggunakan open search, maka hal-hal seperti itu kita nggak perlu untuk pikirkan, karena unstructured data itu bisa langsung di handle dengan mudah. Katakanlah sekarang kita punya dokumen yang mana hanya punya 3 field. Nanti kita harus men-store atau menyimpan dokumen yang ada 4 field. Di lain kesempatan, ternyata dokumen yang akan kita store itu bukan 4 field, tapi hanya 2 field atau 1 field. Itu masih memungkinkan dengan AWS OpenSource. Jadi akan sangat mudah ketika kita akan mencari sesuatu, itu berdasarkan keyword tertentu, atau bahkan berdasarkan field tertentu. Jadi lebih spesifik terhadap field tertentu, atau terhadap teks yang mana akan dicari ke semua dokumen. Nah, open search-nya adalah turunan dari elastic search. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah familiar dengan elastic search, sebenarnya akan sangat mudah untuk belajar open search, karena dari rest API-nya itu mirip, atau bahkan bisa dibilang mostly sama. Kemudian cara aksesnya sama, instalasinya juga sama, tapi karena kita pakai AWS OpenSource, maka untuk urusan instalasi itu kita nggak perlu handle, karena memang itulah kelebihan kenapa kita menggunakan AWS OpenSource. Instalasi kita nggak perlu handle, kita tinggal set up, konfigur, set up, dan pakai. Beda dengan kalau misalnya kita set up sendiri di EC2, kita harus download, apa namanya, archive-nya, kita harus extract, terus kita harus jalankan, dan resource yang kita perlu untuk siapkan pun juga cukup besar, karena dia java-based, dan ada yang harus kita, katakanlah memori 1GB atau 2GB, agar bisa jalan dengan enak. Tapi karena kita pakai OpenSource, maka akan lebih mudah di AWS. Tinggal kita pilih dia mau mesin instance type-nya yang seperti apa. Nah, OpenSource ini juga biasanya digunakan untuk sebagai log management engine. Jadi kalau misalnya ada log, kita akan taruh di sana, sehingga nanti kita bisa dengan mudah untuk melakukan analisa terhadap log itu. Entah kita cari sebuah log dengan keyword tertentu, kita visualisasikan, sehingga kita bisa punya tren, atau kita bisa punya jumlah visit, dan seterusnya, atau juga kita bisa lakukan untuk menganalisa, katakanlah dengan adanya alert, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Nah, makanya biasanya disebut sebagai log management engine. Kalau misalnya kita lakukan advance, itu bisa jadi CM. Jadi lebih untuk menghandle security event. Jadi kalau misalnya ada attack yang masuk, langsung masuk ke dalam log, kita bisa langsung dapat telat. Advance level-nya bisa kita taruh, atau kita tarik ke arah yang sana. Jadi kalau misalkan kita mau memonitor, atau main debug log dari aplikasi, katakanlah kita punya Laravel. Laravel kan dia punya laravel.log. Nah, by default, dia kan akan ditaruh di file system ini, katakanlah kita deploy di isi itu. Nah, sebenarnya file itu kita juga bisa store di OpenSource, sehingga nanti ketika kita ingin melakukan debugging tertentu, kita nggak perlu susah-susah akses ke dalam isi itu. Kita nggak perlu SS-nya ke sana, tapi kita bisa langsung mencoba untuk mencari, itu di OpenSource. Kita bisa lihat secara berurutan, atau kita juga bisa cari berdasarkan keyword tertentu. Oke. Lalu manage security and event information. Nah, ini cerita yang saya, ini yang saya ceritakan tadi tentang CM. Jadi, karena log itu sudah tersentralisasi, dalam artian kita bisa akses dari satu pintu, maka akan lebih mudah ketika kita ingin menganalisa sebuah security event atau incident event. Oke, lalu enable seamless personalized search. Jadi, akan sangat mudah untuk melakukan pencarian data, karena kita bisa mencari dengan mudah berdasarkan teks. Oke. Atau berdasarkan field atau teks pada field tertentu, kata kunci tertentu. Katakanlah saya punya dokumen, oke, dokumen ya. Dia punya field nama, dia punya field umur, dia punya field gender, dia punya field alamat. Nah, kita bisa mencari hanya berdasarkan field tertentu. Katakanlah yang namanya area, atau yang alamatnya ada di Jawa Timur, atau kombinasi keduanya. Nah, itu sangat dimungkinkan di AWS OpenSource. Sehingga pencariannya bisa sangat mudah. Nah, gimana sih caranya si AWS OpenSource ini bekerja? Nah, jadi dari raw data, oke, entah itu dari log file, entah itu dari message, atau metric, atau config information, atau dokumen, entah itu CSV, atau delimited files, itu akan menjadi input bagi OpenSource. Nah, OpenSource ini nanti akan perlu tools yang kita gunakan untuk melakukan data ingestion. Data ingestion itu adalah proses di mana kita memasukkan data ke sebuah service AWS OpenSource. Nah, ketika data itu sudah di-store, maka data itu sudah siap untuk kita cari, dan sudah siap untuk kita visualisasikan. Nah, apakah visualisasinya di AWS OpenSource? Service-nya ya, tapi ada subservice lain yang namanya adalah AWS OpenSource Dashboard. Nah, dashboard inilah yang nanti menjadi jembatan antara kita dengan si OpenSource untuk melakukan query, untuk membuat visualisasi, untuk membuat dashboard, di mana dashboard itu adalah kumpulan dari satu atau lebih visualisasi. Jadi, kita nggak perlu nih repot-repot untuk mikirin, kalau misalnya saya mau cari dokumen A, query-nya apa ya? Dalam artian race API-nya ke endpoint mana, kemudian payload-nya seperti ini. Itu nggak perlu. Jadi, kita tinggal pakai yang namanya OpenSource Dashboard. Oke. Nah, ada beberapa terminologi yang perlu kita ketahui, kalau misalkan kita bermain dengan OpenSource. Yang pertama itu adalah OpenSource dan OpenSource Dashboard. Ini yang tadi saya cerita. OpenSource itu adalah di mana kita menaruh semua log-nya, menaruh semua dokumen, dan di mana kita bisa meng-query atau mencari dokumen tersebut dengan atau tanpa filter. OpenSource Dashboard itu adalah jembatan antara user dengan si OpenSource, sehingga bisa lebih mudah aksesnya. Terutama any user yang hanya yang ekspektasinya adalah mendapatkan value dari data yang sudah divisualisasikan. Lalu ada dokumen. Nah, dokumen ini adalah representasi log yang disimpan di sebuah OpenSource. Jadi, katakanlah kita punya log dari Apache, web server Apache, maka sebenarnya log yang satu lain itu akan disimpan menjadi sebuah dokumen di OpenSource. Entah itu menjadi satu dokumen yang hanya punya satu field yang mana adalah default-nya adalah message, jadi katakanlah satu line log-nya itu menjadi message saja, atau menjadi sebuah dokumen yang dipecah-pecah. Jadi, enggak hanya message field-nya, anggaplah gampangannya sebagai sebuah JSON object. Jadi, field-nya enggak hanya key-nya, itu enggak hanya message, tapi bisa punya user agent, bisa punya path, bisa punya HTTP method, bisa punya HTTP status code, bisa punya bytes body, bisa punya referrer, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, bisa sangat unstructured, karena memang tadi ya, kita mau ingest data dengan satu field, atau satu key, dengan lima atau bahkan ratusan field, itu sangat dimungkinkan, dan enggak ribet. Lalu ada index. Nah, index ini adalah tempat di mana sebuah dokumen itu disimpan. Jadi, katakanlah tadi ya, kita punya dokumen untuk Apache log. Nah, kita harus definisikan bahwa index yang menaungi dokumen-dokumen itu adalah index dari web server, atau index Apache. Nah, itu kita bisa langsung query, langsung ke open source-nya. Tapi, kalau kita ingin melakukan visualisasi, entah itu kita membuat table, entah itu kita membuat pie chart, entah itu kita membuat line chart, maka open source dashboard, itu enggak bisa langsung melakukan query terhadap sebuah index, tapi ke index pattern. Nah, index pattern-nya adalah logical wrapper dari sebuah index. Jadi, kalau misalnya kita punya index dengan nama Apache log 2020, Apache log 2021, Apache log 2022, maka ketika kita melakukan searching ke Apache log, itu kita bisa langsung search ke index pattern-nya, sehingga bisa meng-cover baik dari tahun 2020, 2021, dan juga 2022. Lalu ada visualisasi. Nah, visualisasi ini adalah chart yang bisa kita buat berdasarkan data yang ada. Kita buatnya akan di open source dashboard, yang mana nanti dia akan membantu untuk meng-query ke open source. Lalu ada dashboard, dashboard ini adalah kumpulan dari satu atau lebih visualisasi yang kita jadikan di dalam satu halaman. Jadi, kalau misalnya kita punya pie chart, line chart, table, dan seterusnya, kita mau memberikan summary, dan juga kita mau memberikan detail, itu bisa kita simpan dalam satu dashboard yang sama. Jadi, enggak perlu ada banyak dashboard. Jadi, akan lebih ringkas dalam satu halaman, kita bisa punya lima chart, atau enam chart, atau bahkan lebih visualisasi yang bisa memberikan informasi sebanyak fungsi ke kita dalam mengambil keputusan tertentu. Nah, itu cerita tentang si dashboard-nya. Lalu ada proses data ingestion. Nah, ini adalah salah satu proses yang sangat penting yang harus kita pahami dalam menggunakan AWS open source. Jadi, data, raw data yang tadi, entah itu dari log, entah itu dari CSV, entah itu dari TXT, itu harus di-inggest ke dalam open source. Nah, untuk melakukan ingestion, itu bisa ada beberapa tools yang kita gunakan. Entah itu menggunakan file bit, ini adalah java tools yang memang fungsinya adalah untuk melakukan data ingestion, atau dari log test, sama juga dia adalah open source tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan ingestion, lalu atau bisa menggunakan pattern library. Jadi, ada library open source yang bisa kita gunakan, kita tinggal import, install saja dengan pip, lalu kita import, lalu kita tuliskan kode kita, bahwa kita ingin meng-ingest data ke open source dengan kredential seperti ini ke indeks tertentu. Nah, tapi memang untuk case ini, dalam memonitor web server atau web aplikasi kita, akan lebih mudah ketika kita menggunakan log test, karena kita hanya tinggal definisikan bahwa saya mau memonitor sebuah file dengan format seperti ini, dan tolong dikirimkan ke open source. Nah, jadi secara otomatis, ketika ada perubahan di file tersebut, maka perubahan itu atau line yang baru itu akan langsung dikirimkan ke open source. Jadi, untuk melakukan watching atau streaming, data itu akan sangat mudah dengan log test. Makanya yang nanti akan kita bahas di sesi kali ini adalah tentang si log test-nya sendiri. Nah, ini adalah contoh dari struktur konfigurasi log test. Jadi, untuk menggunakan log test, kita perlu untuk mendefinisikan konfigurasinya. Paling tidak ada dua section yang harus kita definisikan. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah output. Kalau kita ingin melakukan transformasi, entah itu ingin mengubah, ingin memecah sebuah field menjadi beberapa field, atau ingin mengubah tipe data, katakanlah dari string menjadi sebuah integer, atau kita ingin menghapus sebuah field, katakanlah ada field nama atau alamat yang tidak ingin kita simpan ke open source, maka kita bisa remove field tersebut. Nah, itu kita bisa menambahkan section yang lain, itu dengan nama section filter. Nah, lalu ada output. Nah, output inilah di mana kita mendefinisikan bahwa kita mau melakukan apa sih terhadap log yang sudah siap ini, apakah kita hanya tampilkan di konsol, atau kita juga mau untuk kirimkan ke open source, atau ke log management yang lain. Nah, logstash bisa melakukan itu dengan mudah, hanya kita perlu untuk melakukan definisi dari konfigurasi logstash-nya saja. Nah, di input sendiri itu ada banyak tipe yang bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan file, jadi kita bisa memonitor sebuah file, atau kita bisa memonitor sebuah file yang formatnya memang sudah JSON format, jadi lebih eksplisit, kita minta formatnya adalah JSON di file inputannya, atau BID, jadi kita membuka TCP connection, lalu ada request yang masuk, lalu kita bisa gunakan juga JDBC, jadi kita bisa langsung mengquery ke database secara berkala, katakanlah 1 menit atau 5 menit, kita akan mengquery berdasarkan ID, incremental ID, itu bisa kita langsung consume menggunakan logstash, dan dikirimkan ke open source. Jadi ada banyak, sesuai dengan kebutuhan. Kali ini kita akan gunakan input yang tipenya adalah file. Nah, karena tadi kita bahas di logstash itu ada salah satu section, yaitu filter, yang mana kita bisa memecah satu field menjadi beberapa field yang lain, maka kita juga harus paham bahwa ada yang namanya group. Group ini adalah salah satu cara untuk memparse sebuah unstructured data, katakanlah text yang sangat panjang, line yang sangat panjang, dengan pola tertentu, dan kita bisa memecahnya. Katakanlah kita ingat kalau misalkan ada satu visit atau kunjungan ke situs kita, maka Apache itu akan menulis sebuah log. Nah, log ini sebenarnya kita bisa pecah, yang tadi saya cerita, bahwa kita bisa taruh user agent-nya apa, kita bisa taruh IP-nya apa, kita taruh referernya apa, nah itu kita bisa gunakan group pattern untuk memecah satu string atau satu line panjang ini menjadi beberapa field, sehingga bisa lebih mudah untuk diquery. Oke, entah diquery berdasarkan IP, berdasarkan user agent, dan sebagainya. Nah, lalu ada juga, nah ini adalah contoh format cara menuliskan grupnya, jadi ada dolar, kemudian ada kurung-kurawal, number, ini adalah tipe dari datanya, katakanlah number, lalu ini adalah nama dari field yang akan kita simpan, kemana hasil parsing-nya itu masuk. Jadi katakanlah kita ingin punya field dengan nama duration, dengan tipe-nya number, spasi field namanya client dengan tipe IP. Jadi kalau misalkan ada string, dengan format 123, spasi 127.0.0.1, maka akan terparse sebagai durasinya 123, IP-nya 127.0.0.1, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada string atau line yang format, yang kontennya adalah, katakanlah group, spasi 10.10.10.10, maka dia nggak akan terparse, karena memang nggak cocok dengan format yang sudah kita definisikan, yang mana perahu tadi atau group tadi itu dia bukan sebuah number, walaupun ada spasi dan ada IP setelah itu. Lalu OpenSearch API, ini yang saya ceritakan tadi, bahwa sebenarnya OpenSearch itu dia mempublish API yang bisa kita panggil, jadi ada get method, ada put, ada post, ada delete, yang bisa kita gunakan untuk melakukan kurutera martian, kita bisa mengquery menggunakan API ini untuk mencari sebuah dokumen atau banyak dokumen dengan atau tanpa filter, kita juga bisa membuat dokumen baru, memput dokumen baru, atau kita bisa mengupdate dokumen yang sudah ada, yang ID-nya kita sudah spesifikasikan, atau kita juga bisa menghapus dokumen yang ingin kita hapus berdasarkan ID atau kondisi tertentu. Itu kita bisa lakukan dengan OpenSearch API. Kalau misalkan teman-teman nanti ingin untuk melakukan data adjacent dengan Python, maka caranya adalah dengan berinteraksi dengan OpenSearch API ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya untuk memonitor sebuah web akses, akses terhadap web yang kita manage? Maka jawaban sederhananya adalah kita monitor lognya, karena setiap akses ke web kita pasti akan ada log yang tergenerate. Ini adalah contoh dari log yang tergenerate di Apache Log, ketika ada akses yang masuk ke EC2 Instant yang saya sudah pasang Apache di sana, dan port 80-nya dibuka. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada 3 IP unik yang mengakses dengan total 5 kali akses. Jadi ini hanya sepotongan log. Jadi kalau misalnya kita tidak melihat log ini, maka kita akan punya kebayangan bahwa, oke ada 5 orang yang ternyata mengakses website kita. Tapi kalau kita lihat, ternyata hanya 3 unik aksesnya. Gimana caranya untuk mempermudah hal ini? Kita buat visualisasinya. Jadi log yang ada seperti ini harus kita parse, menggunakan log says, dan kita masukkan ke dalam OpenSearch, yang mana nanti kita bisa visualisasikan di OpenSearch dashboard. Maka kita bisa pecah dari log yang seperti ini, katakanlah kita bisa ambil dari IP, oke yang pertama, lalu ada timestamp, lalu di sini ada HTTP method, ini ada path, lalu ada HTTP version, lalu di sini ada harusnya HTTP code, tekanan di sini ada 200, ada 404, lalu ini ada, harusnya ini ada body request, ini apa ya yang di-tik, ini nggak tahu, ini yang dash, lalu ini adalah user agent-nya, nah dari user agent sendiri kita juga bisa lihat, oh oke, ini user agent-nya dia pakai normal browser, walaupun belum tentu ya bahwa ini adalah browser yang sesungguhnya, dalam arti, karena user agent itu adalah header yang bisa kita ubah-ubah value-nya, katakanlah kita pakai Mozilla, ternyata kita set user agent-nya menjadi Chrome, atau sebenarnya kita pakai curl, tapi kita ngakung-ngakungnya sebagai Firefox atau pakai Chrome, nah itu sangat dimungkinkan. tapi paling nggak kita bisa menangkap banyak hal di sini dengan sebuah log yang sudah tergenerate secara otomatis. Nah, bagaimana untuk melakukan parsing yang tadi ini, maka kita harus definisikan di logstash-nya, kita mulai definisikan dari si input, nah di input kita harus definisikan bahwa kita ingin memwatch atau memonitor sebuah file yang path-nya itu ada di slash var, slash log, slash apache2, slash access.log, jadi ini adalah default location untuk log access yang ada di apache, jadi kalau misalkan teman-teman install apache, entah itu di centos, di ubuntu, maka biasanya default log-nya akan ada di sini, atau httpd kalau misalkan di centos gitu, atau kalau misalkan teman-teman pakai nginx juga, biasanya ada di var log nginx, slash access.log, sampai situ, itu untuk definisi di file apa yang ingin kita monitor, lalu setelah file itu dimonitor, maka kita harus definisikan line yang panjang itu, atau log yang panjang itu kita akan pecah seperti apa. Nah, karena tadi ini, kalau misalkan kita nggak definisikan filter, maka di sini kita nggak akan bisa memecah menjadi IP, user agent, dan seterusnya, maka satu line ini hanya akan disimpan menjadi satu value untuk field atau key message. Nanti kita masih bisa untuk menghitung seberapa banyak jumlah visit yang masuk ke website kita, tapi kita nggak bisa tahu IP apa aja sih, seberapa banyak unik IP sih, seberapa banyak unik user agent, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, beruntung di growth pattern itu, ada banyak pattern yang memang sudah siap pakai. Jadi, kalau misalkan kita ingin melakukan parsing log-nya Apache, maka kita bisa gunakan yang namanya combine Apache log. Jadi, secara otomatis nanti dari log yang seperti ini, itu akan langsung terpecah menjadi log-log seperti IP, user agent, timestamp, dan seterusnya. Jadi, sangat nyaman untuk kita gunakan. Oke, ini untuk mendefinisikan bagaimana melakukan parsing-nya. Nah, setelah kita melakukan parsing tadi, mendefinisikan log-nya dari mana, diparse seperti apa, nah, maka kita harus definisikan akan digirim ke mana. Nah, di output, kita bisa definisikan bahwa kita ingin menampilkan log itu di konsol. Nah, makanya di sini ada standard output, kodec-nya Ruby Debug. Nah, lalu kita juga bisa kirimkan ke Elasticsearch. Ini kalau misalkan kita mau taruh di OpenSource. Jadi, nama plugin-nya masih Elasticsearch. Host-nya kita tuliskan seperti yang nanti kita dapatkan di OpenSource Console, lalu user yang kita buat juga di OpenSource Console, password-nya juga, dan index-nya. Nah, ini index di mana kita nanti definisikan dokumen itu disimpan di index mana. Nah, ini ada pattern juga yang bisa kita buat. Jadi, Apache-Tanggal hari ini, Apache-Tanggal kemarin, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, nanti pertanggal itu nanti akan punya index sendiri-sendiri. Jadi, index itu nanti nggak akan growing too big, akan masih tetap di ukuran yang wajar. Lalu, ini konfigurasi untuk SSL, apakah dia pakai pengecekan SSL, lalu cek apakah sertifikatnya valid atau nggak. Lalu, ketika data itu udah masuk, maka kita bisa mulai untuk memvisualisasikan. Entah itu dengan tabel, entah itu dengan pie chart, entah itu dengan line chart, entah itu dengan bar chart, atau kita summary-kan saja. Atau bahkan dengan map. Jadi, kalau misalnya kita punya IP, dan kita bisa memberikan informasi IP itu sebenarnya, dari latitude longitude berapa, kita juga bisa plot di dalam map. Nah, OpenSource Dashboard itu men-support map atau geolocation untuk visualisasinya. Oke, sekarang kita akan coba untuk masuk ke ADBS console untuk mencoba membuat si OpenSource Service. Kita coba dulu. Oke, sekarang kita udah ada di ADBS console untuk si ADBS OpenSource Service. Jadi, teman-teman hanya perlu cari Amazon OpenSource Service. Oke, nanti akan dapat halaman seperti ini. Ini ada beberapa penjelasan mirip yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, pricing-nya juga yang menarik ada free tier yang bisa teman-teman pakai. Sepertinya 5-12 MB atau 1 GB untuk si memorinya. Itu cukup untuk bermain-main dalam artian men-store 10 ribu data, 20 ribu data. Itu sangat cukup. Nah, untuk membuat sebuah OpenSource Service, maka teman-teman setelah masuk ke portal ini, teman-teman hanya perlu create domain. Nah, create domain itu artinya teman-teman mau membuat service baru, domain baru yang ingin teman-teman gunakan untuk men-store data. Katakanlah di sini, oke, prosesnya akan cukup lama, makanya di sini sebenarnya saya sudah punya OpenSource untuk sesi kali ini. Namanya adalah PHP ID Web Monitoring. Ini hanya untuk menunjukkan prosesnya. Nah, domain-nya katakanlah PHP ID Online Monitoring 2. Oke, custom endpoint, apakah mau custom endpoint-nya custom? Jadi, by default akan dapat generated URL, seperti di sini. Nanti ada URL yang bisa kita gunakan. Ini adalah URL untuk dashboard-nya, si OpenSource dashboard. Dan ini adalah URL untuk si OpenSource-nya. Jadi, untuk melakukan data ingestion, kita harus push datanya ke sini. Oke, nah, di mana username dashboard-nya itu dibuat, maka itu dibuatnya di sini. Nah, di sini ada tipe dari deployment-nya. Karena kita lagi main-main saja, kita pilih deployment, development, dan testing. Tapi kalau misalkan nanti sudah main di production, dalam artinya sudah stable, sudah siap, maka bisa pilih yang production. Lalu ada versi dari OpenSearch. Nah, ini adalah versi OpenSearch yang bisa kita gunakan di sini, 1.2. Atau kita juga bisa gunakan Elasticsearch, versi sebelumnya 7.10 atau 6.8. Nah, kita gunakan versi 1.2, dan jangan lupa klik Enable Compatibility Mode. Nah, kenapa? Karena Logstash dan OpenSearch atau dengan Elasticsearch itu sangat strict, dalam artian mereka harus punya versi yang sama supaya mau ngobrol. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak mau kerepotan karena mendownload Logstash dengan versi tertentu, maka teman-teman bisa menggunakan opsi ini, sehingga kalau misalkan Logstash-nya dia versinya itu bukan versi OpenSearch atau versi yang lain, itu masih bisa ngobrol dengan si OpenSearch yang kita buat. Jadi, jangan lupa untuk centang si Enable Compatibility ini. Lalu ada Auto-Tune, by default kita Yes saja. Sehingga nanti ada Tuning-nya, Affiliatability Zone kita set satu saja, tidak perlu karena ini masih development. Lalu Instance Type, di sini ada banyak tipenya, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan, tapi untuk development bisa pilih T3.medium atau Tsmall, karena sama-sama free, teman-teman bisa pilih yang T3.medium saja. Number of nodes, cukup satu kalau hanya untuk main-main, tapi semakin banyak nodes-nya maka semakin lebih cepat untuk melakukan query yang besar. Lalu set untuk EBS-nya, General Popos, SSD supaya lebih cepat. EBS-nya berapa? 10GB itu sangat cukup. Kalau misalnya teman-teman mau men-store, katakanlah hanya 100 ribu dokumen, tapi field-nya di bawah 100. Harusnya sangat cukup. Lalu master node, ini tidak perlu karena tadi hanya satu node. Lalu di sini hourly. Nah, network. Ini aksesnya. Karena ini biasanya mengandung log, maka saya tidak rekomendasikan untuk memberikan public akses, maka biasanya saya akan gunakan VPC, jadi set hanya untuk internal. Gimana caranya nanti kalau mau akses? Maka biasanya ketika mau akses, saya bakal menggunakan tunneling ke S2 Instant yang saya punya, jadi saya akan tunneling ke sana, SSL ke sana, kemudian buka SOX proxy, sehingga nanti saya bisa set di browser saya. Lalu subnet-nya tinggal dipilih saja. Contohnya di sini security group juga. Jangan lupa untuk enable port 443, karena di sini perlu port 443 untuk mengirim datanya. Lalu fine grain, teman-teman bisa gunakan master user di sini untuk membuat kredensial yang bisa digunakan untuk login. Nanti katakanlah di sini, PSP ID 2022. Lalu passwordnya, bebas. Seperti ini, lalu sumel kita masih tidak perlu, kalau misalkan untuk yang sekarang, kecuali teman-teman nanti sudah mau production, lalu ada identity provider di internal yang mau disambungkan ke sini. Jadi kalau mau login, tidak perlu kred user, tapi tinggal pakai kredensial dari perusahaan teman-teman. Itu bisa digunakan juga. Access policy juga masih taruh di default saja. Jadi untuk masih bermain-main di sini, kita taruh default. Lalu kita create. Proses creation-nya itu cukup lama memang, jadi tidak 5 menit. Bahkan kadang bisa lebih dari 15 menit. Makanya di sini saya sudah buatkan. Tapi tinggal klik create saja. Nanti teman-teman akan di-redirect ke halaman dashboard dengan proses. Nanti akan di-redirect ke dashboard seperti ini untuk menunjukkan statusnya sampai di mana. Karena ini sudah ada satu, contohnya PHP ID, web monitoring. Ini adalah contoh dari open source yang sudah siap pakai. Status domain-nya adalah aktif. Kalau misalkan baru buat, nanti statusnya adalah in progress. Sekarang PR-nya adalah bagaimana caranya untuk mengirimkan data ke sini. Dalam artian kita sudah punya informasi ini, VPC-nya. Lalu kita juga sudah punya domain-nya sudah siap. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah untuk mengirimkan data ke sini. Caranya adalah teman-teman bisa buat sebuah EC2 instance, lalu install Apache di sana, lalu teman-teman start servicenya. Ini saya sudah punya EC2 instance. Ini contoh yang saya cerita tadi. By default lognya ada di var log Apache access.log. Jadi kalau misalkan ada akses ke website ini, ke IP ini, ke public IP ini, untuk EC2 instance saya, maka akan muncul log di sini. Ini kelihatan bahwa ada yang coba untuk main-main dalam artian ada URL yang pastinya tidak ada. Tinggal kita cek IP-nya dari mana. Kita bisa definisikan ketika kita mau ingest data, maka kita perlu download si logstash-nya. Logstash itu bisa teman-teman download dari opensource.org, lalu masuk ke halaman download, lalu kita masuk ke halaman 1 titik sekian, lalu pilih opensource, tadi 1 titik 2, yang kita pilih di sini, versinya 1 titik 2, latest. Lalu dari sini teman-teman bisa pilih ke ingestion tool. Di ingestion tool itu ada logstash OSS open source output plugin. Teman-teman tinggal download di sini, kita copy link saja. Lalu kita download. Di sini sudah ada sebenarnya, jadi setelah download teman-teman tinggal extract. Perintahnya atar seperti ini, lalu teman-teman extract. Jadi supaya mempersingkat, anggaplah extract-nya sudah selesai, teman-teman nanti akan punya berbagai folder yang isinya adalah folder untuk si logstash-nya. Di sini saya juga pakai logstash versi 6.8, karena tadi kita sudah coba untuk set compatibility mode-nya sebagai true, maka kita bisa gunakan versi yang lain juga, 6.8.0. Seperti ini. Yang perlu kita definisikan tadi, kita bisa masuk ke folder setelah extraksi, ke folder logstash-nya, lalu ke folder bin. Seperti ini. Lalu kita bisa buat sebuah konfigurasi baru dengan nama apache.conf. Konfigurasi inilah yang nanti bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi file mananya yang akan kita monitor dan akan dikirimkan ke open source. Nah, tadi kita sudah punya URL untuk si open source-nya, maka kita copy bagian ini, lalu kita edit si konfigurasi apache yang ini. Bentar ya. Kita edit bagian itu. Saya bakal sharing lagi. Nah, kita lihat dulu untuk si apache.conf-nya. Oke. Nah, di sini ada section input. Ini gunanya adalah untuk merefinisikan file mana yang mau kita monitor. Tadi karena apache itu adanya di slash var, slash log, slash apache2, slash access.log, maka kita set path-nya ke sana. Lalu kita pakai group filter, block plug-in yang gunanya untuk memparse sebuah field. Field message ini kita parse menjadi beberapa field baru berdasarkan pattern combine apache log. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk apache. Lalu di output-nya, nah, host-nya kita bisa ganti. Nah, ini untuk project saya yang lain. Nah, ini kita bisa ganti ke tadi yang sudah kita punya. Ini kita hapus dulu. Kita klik ok. Jangan lupa port-nya, 443. Lalu usernya saya sudah bikin. Nah, salah satu kelebihan kalau misalkan pakai VPC dan tidak public, jadi saya bisa lebih nyaman kalau misalkan menaruh username dan password di sini. Oke. Ah, sorry. Oke. Seterusnya. Lalu kita bisa jalankan si lockstash-nya. Nah, cara menjalankannya, kita tinggal jalankan lockstash-r. Ini untuk auto-reload kalau ada perubahan konfigurasi. Lalu minus f. Lalu si apache.conf. Seperti ini. Dan kita enter aja. Kita akan tunggu sampai beberapa saat di sini nanti. Oke. Kita tunggu aja beberapa saat sampai nanti si open source-nya, si lockstash-nya dia berjalan. Nanti akan ada lock-nya. Lock-nya yang bisa kita lihat nanti apakah si lockstash-nya sudah berjalan dengan sempurna. Nah, kita tunggu. Ya, karena memang tergantung isitunya. Kalau misalkan isitunya instans-nya cukup cepat, maka dia juga akan cukup cepat nanti. Oke. Nah, dia sedang starting. Oke. Oke. Kita coba-coba untuk akses di sini. Oke. Tes ya. Tes URL. Nggak ada. Nggak apa-apa. Memang tujuannya bukan untuk punya si... Oke. 403. Oke. 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 Sepertinya salah untuk si ini ya. Oke. Kita cek lagi username dan password-nya. Oke. Kita coba untuk ganti di sini ya. Oke. Kita api HP ID. Lalu kita save lagi. Oh, sorry. Kita save changes. Kita coba lagi. Oke. Successfully. Oke. Masih ada update. Sebentar. Kita coba jalankan lagi. Oke. Aktif. Kita tunggu beberapa saat. Tunjukkan dashboard yang bisa kita lihat ketika kita nanti sudah punya data yang masuk ke si open source. Oke. Saya siapkan dulu. Oke. Coba cek. Oke. 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 Sekarang. Oke. Apakah sukses kita lihat? Oke masih gagal Oke saya coba tunjukkan aja Langsung si dashboardnya Kita coba cek dashboardnya langsung Oke nah ini adalah contoh dari yang tadi ya Bahwa tadi kita udah nge-inject data Ini contoh dashboard dari data yang lama Jadi data udah masuk lalu ditaruh ke sebuah index pattern Ini adalah contoh index patternnya Dan disini kita punya field-field yang sudah kita simpan Mulai dari agentnya lalu dari IP Kita cek ada IP ada host dan sebagainya Nah kita juga bisa cek si dashboardnya Apa C dashboard Ini adalah contoh dashboard yang sudah saya buat dulu Ini karena datanya nggak ter-inject dari si lockstacknya Ini adalah open source yang lain Kita cek ke last 30 days Ada nggak datanya Nggak ada juga datanya last Oke nah ini dulu ketika eksplorasi awal Ini adalah contoh dashboard ketika kita Meng-inject data dari Apache log ke open source Nah disini kita bisa lihat bahwa Apakah berapa banyak sih sebenarnya jumlah unique IP yang mengakses ke situs kita Nah ternyata unique IPnya ada 525 Unique user agentnya berapa? Ada 100 Nah ini contoh dashboard yang bisa kita buat di open source dashboard Lalu request per HTTP method berapa sih? Nah kita coba zoom in aja ke timerase ini Jadi di bulan Maret Nah ternyata yang paling banyak itu adalah HTTP method get Lalu di bawahnya ada pause Nah ada yang lain juga ada option, ada connect, ada hide, ada play Nah total requestnya per hari Oke Ini per 12 jam Ternyata dalam 12 jam ada sampai 381 visit gitu request Nah kalau misalnya kita lihat grafik ini aja Itu pasti requestnya lebih dari 700 atau lebih dari 1000 bahkan Tapi ternyata unique IPnya hanya 525 Nah disini sudah terlihat bahwa dengan menggunakan open source dengan dashboard ini Kita bisa punya gambaran yang lebih komprehensif terhadap kondisi dari web kita Seberapa banyak pengunjungnya, seberapa banyak user agentnya, seberapa banyak PC totalnya Dan seperti apa sih detailnya contohnya seperti ini Nah ini contoh dari akses ke website kita Nah jadi kita bisa lihat bahwa ada yang mencoba untuk melakukan command execution Disini ada cell, cd, slash tmp, rm, blablabla gitu User agentnya adalah hello.org Ini sudah pasti bukan orang yang, apa ya Bukan legitimate user yang mencoba untuk akses ke website kita Lalu ada python request, ini contohnya Ini pasti orang yang juga senang coba-coba juga Karena dia mau lihat apakah ada .git slash config Konfigurasi dari git biasanya ada informasi username Kemudian ada repository dan sebagainya Yang terdeploy juga ke website yang saya punya ini Lalu ada AWS credential dan sebagainya Jadi dengan sekarang 5 pertanyaan yang tadi kita lontarkan di awal Mulai dari berapa banyak jumlah visitnya, berapa banyak IP uniknya, berapa banyak user agentnya Lalu apakah ada yang coba-coba, itu bisa terjawab dengan sempurna Dengan bantuan si AWS open source dashboard Nah ini adalah contoh real yang bisa teman-teman gunakan Mau untuk AKC atau mau untuk Nginx itu sama-sama bisa digunakan Oke kita coba untuk balik ke sini lagi Nah itu adalah presentasi saya untuk bagian AWS open source Jadi secara umum teorinya akan seperti itu Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan open source Maka harus siapkan dulu ingestion rules-nya Bisa log test, python atau file bit Lalu buat si open source-nya Lalu bisa buat dashboard-nya Nah detailnya memang untuk membuat dashboard akan cukup panjang Karena memang untuk masing-masing dashboard tadi Yang line chart, table itu perlu waktu Jadi yang bisa ditunjukkan sekarang adalah hasil akhir dari dashboard-nya Kalau misalnya teman-teman ingin explore lebih dalam Bisa coba ditanyakan di sesi ini atau nanti di luar sesi sharing ini Kira-kira seperti itu Sekarang saya kembalikan ke Bang Peterlek Baiklah, saya tutup ininya ya Sharing-nya, oke Wah mantap nih Wah nge-hang saya, gak mau sebentar 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 Nge-hang lagi Jadi jelek saya kalau nge-hang gini Mana kamu Saya deactivate Baru activate lagi, keluar dong Oke udah ya Memang lah Wah mantap Ini waduh Kayaknya ini open source ini Elcam made easy nih kayaknya Wah iya Bang Betul-betul Soalnya saya udah kebayang waktu dulu pernah juga bikin Karena saya memang Ya sempat ngoprek-ngoprek juga dulu waktu itu Giliran Kalau udah sentralisasi log begini kan jadi lebih enak ketika kita main multi Ya mungkin di kontainer atau apa Jadi lebih gampang Karena lognya akan jadi lebih tersentralisasi di satu tempat Betul-betul Oh saya sudah paham nih Mantap Produk keren Dan gak perlu repot buat instalasi ya Malas ngoprek-ngoprek lognya Udahlah main analitik aja deh Udah paling cepet Tapi gak akurat Gak akurat banget deh Lebih enak saya seneng Dari access lognya itu lebih komplit Oke Keren teman-teman So kita akan masuk ke tanya jawab Tapi sebelum kita akan masuk ke tanya jawab Kita akan turun minum Masih ada waktu sedikit lagi kita untuk tanya jawab Dan Om Arya akan turun minum Sambil menunggu turun minum Ada berapa pesan yang mau lewat Oke PHP Adi Online Learning Terselenggara Berkat kerjasama PHP Indonesia Dengan sponsor-sponsor Dalam hal ini dari Niaga Hoster Opapa Bisa aja Waduts Dari obo Opapa Jangan panik gitu Waduts Klien banyak mau bikin mimpi terdanggu Hmm Clark Hosting Bisa wujudin semua kemauan klienmu Tanpa nyita waktu Kalau mau ngurus website klien Sampai ambayan Hmm Mending buat quality time Ngurus website klien Jadi hemat waktu Dengan si panel Loh Kok diem aja Buruan Pindah ke Cloud Hosting Niaga Hoster Resource maksimal Performa Handal Dan dari Sandit Sandit adalah perusahaan fintech Indonesia Yang menyediakan infrastruktur pembayaran untuk Indonesia Memproses pembayaran Membantu marketplace Mengederhanakan pembayaran Mengirimkan pembayaran dan pinjaman Mendeteksi penipuan Dan membantu bisnis bertumbuh secara eksponensial Melayani juga dengan menyediakan API kelas dunia Dan antarmuka das buat yang memudahkan proses Dari Kiskas Kiskas merupakan platform percakapan multi channel Untuk membantu bisnis menciptakan customer experience Yang relevan dengan cara engage Melalui percakapan yang real time dengan konsumen Dalam jumlah masif Kiskas juga merupakan partner resmi dari WhatsApp Dalam membantu berbagai perusahaan di Indonesia Untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp Untuk kebutuhan bisnis mereka Telah membantu ratusan perusahaan Dari 23 industri yang berbeda Di lebih dari 10 negara di dunia Dengan multi channel chat Kiskas dapat mengelola pesan dari WhatsApp, Instagram, Line, FPMessenger Dan saluran lainnya dalam satu dashboard Dan mengintegrasikannya dengan chatbot, CRM Dan berbagai macam tools bisnis lainnya Dari Sebagai perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen Untuk memberdayakan masyarakat Dengan mengenalkan terhadap dunia pemrograman Karena Indonesia adalah negeri besar Dengan potensi sumber daya digital Yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia Terakhir dari rumah komunitas Sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia Menyediakan custom pakaian sesuai keinginan Berkualitas dan tanpa Wonderful Oke Kita akan masuk sesi tanya jawab Menarik nih soalnya Teman-teman yang mau bertanya Oh sudah ada pertanyaan enggak ya Nah ini dia Pertanyaan pertama dari Om Jimmy Open search ini bisa diintegrasikan ke service AWS lain Misalnya autoband IP atau user agent yang coba aneh-aneh Menarik nih yang bertanya Pada dasarnya sih karena Kalau misalkan datanya kita sudah bisa masukin ke open search gitu Dan kalau enggak salah di open search juga ada fitur untuk alerting Jadi kita bisa punya alerting mekanisme disana Jadi katakanlah kita nanti untuk autoband Kalau misalnya ada yang pakai user agent macam-macam gitu ya Kita kan bisa punya log IP juga nih Nah nanti kalau misalkan kita alert threshold-nya sudah terpenuhi Kita bisa trigger sesuatu alarm Entah itu dulu yang pernah dipakai itu contohnya untuk mengkirim notifikasi telegram Tapi mungkin bisa dipakai ke webhook yang lain Jadi kalau misalkan di webhook kita bisa integrasikan ke lambda nih Nah nanti lambda yang bakal nge-handle untuk autoband-nya Kan biasanya autoband itu bisa Kita bisa setting lambda untuk nge-autoband IP Jadi jawabannya sih bisa Walaupun kayaknya enggak straight forward langsung Dari open search ke autoband service Kalau enggak salah di AWS ada fitur untuk firewall apa ya Saya lupa Nah itu bisa untuk Nah itu juga bisa sebenarnya Tapi enggak dari open search langsung ya Mungkin perlu lambda dulu untuk intermediatenya Untuk bridgingnya Oke masih menunggu pertanyaan teman-teman yang lain Masih ada 7 viewer Silahkan teman-teman yang mau bertanya Mungkin Om Arya juga bisa share yang seperti yang saya sudah komen tadi Karena menarik banget ini kalau diimplementasi dari berbagai Mungkin kita belum main container Tapi mungkin masih istilahnya Masih domain apa server Domain base lah gitu Jadi servernya banyak gitu Web servernya beberapa Tapi dilayani pakai load balancer gitu ya Jadi tidak aja gitu ya Berarti tiga-tiganya mesti diinstal logstacks tadi Biasanya kalau misalkan Katakanlah container ya Kalau misalkan yang lebih enteng itu namanya yang file bit tadi Karena file bit itu lebih kefokus untuk ingest data Tapi enggak banyak transformasi Jadi antara Jadi macam-macam sih Katakanlah kalau misalkan containernya dia ternyata python base gitu Bisa jadi kita enggak perlu install logstacks atau file bit Kita tinggal pakai library-nya open search Jadi kalau misalkan ada request yang masuk Selain ada yang nge-handle dia request Kita juga bisa punya thread yang lain untuk ngirim data ke open source Itu juga mungkin juga Atau kalau misalkan Katakanlah dia punya container Tapi dia juga nge-mount file systemnya Lognya itu kita mount ke file data tentu Jadi cuma ada satu logstacks yang ngebaca log itu Nah dia yang ngirim Nah itu juga mungkin juga Jadi enggak perlu di setiap container kita taruh si logstacksnya Karena memang jadinya kan ini ya Jadi cukup besar ya Karena memang si logstacks itu secara size Paling ya setengah giga sendiri Belum consuming memory-nya cukup besar Jadi mungkin lebih baik justru dikeluarkan lognya aja Kita ditaruh di tempat tertentu dulu Baru itu yang di-stream Oke kalau misalnya kita menggunakannya di lingkungan container Yang servisnya kecil-kecil Itu bagaimana cara ngakalinnya? Kalau container yang servisnya kecil Nah katakanlah kita pakai docker nih Terus entah kita deploy PSP application kita dalam docker gitu Nah kan sebenarnya lognya kan tetap ada ya Dan kita kan kalau misalkan masih single containernya Kita kan bisa mount foldernya nih Ya mount aja ke sana Nah nanti dari file system itu Di hostnya itu yang baru kita pasangin si logstacksnya Jadi bukan di dalam containernya Karena nanti justru membariasi container Oke ada pertanyaan dari Om Dwi Fahmi Lebih mudah mengintegrasikan open search via VPC Atau direct custom domain Nah ini saya belum pernah coba sih Jadi nggak bisa langsung membandingkan ini Tapi kalau misalkan lebih mudah Sepertinya direct custom domain ya Karena kan jadinya open for public Jadi lebih mudah diintegrasikan dimanapun Kalau VPC kan jadinya terbatas di network Yang memang kita low aja gitu Tapi balik lagi ke masalah security aja Karena kalau misalkan pakai custom domain Yang nanti dijadikan public gitu Maka akhirnya selain kita pun bisa nyoba-nyoba untuk akseskan Nah itu salah satu yang harus dimitigasi juga Konsiderasi lah Harusnya sih sama Karena pada dasarnya selama kita punya URL-nya Kita punya username, kita punya password Ya kita bisa integrasi ke open search Oke saya scan lagi pertanyaan ke atas Takutnya ada yang kebablasan Ini ada orang yang salah Oke ada pertanyaan dari Lini Masa Limitless Pak ini ada di Youtube Tidak soalnya saya terlambat Oh oke ada Rekamannya nanti teman-teman bisa Berkunjung ke channel Tekno Bareng Peter Di Youtube itu ada rekamannya Di playlist AWS Nah semua topik-topik AWS ada di sana semua Termasuk online learning-online yang sebelumnya Oke sudah jam 8 dan tidak ada yang nanya lagi nih Om Arya Kita akan masuk ke bagian ketiga Kita akan simpulkan topik kita hari ini Mungkin Om Arya bisa menyimpulkan lagi apa yang sudah kita bahas Dan mungkin menginspirasi dan mengencourage teman-teman Untuk belajar lebih dalam lagi Ya jadi memang Kalau misalnya kita ngomong service di AWS kan ada sangat banyak ya Jadi Dan yang lebih baik lagi itu Kita bisa punya free credit yang bisa kita gunakan untuk eksplorasi gitu Jadi Makin sering kita nge-explore service yang ada Itu makin baik Tapi juga Balik lagi ke Biasanya kalau misalkan cara belajar yang saya anot Kita bisa mulai dengan sebuah pertanyaan Sehingga nanti ketika kita mau belajar itu bisa lebih fokus aja Jadi Kita bisa langsung punya penerapan yang real Terhadap suatu teknologi Sehingga nanti kita bisa langsung paham gitu Bahwa oke cara kerja teknologi seperti ini Open source itu bekerja seperti ini Kemudahannya seperti ini Tapi ada kekurangan seperti apa Nah Itu sih sebenarnya yang bisa kita gali dari open source Dan juga service-service yang lain Karena service-nya Kalau misalkan di AWS Instalasi itu kita nggak perlu pusing ya Kita bisa fokus langsung ke value Mau kita kasihkan ke customer aja Contohnya kalau di sini ya Visualisasi yang tadi gitu Walaupun di belakangnya ada proses untuk Data ingestion, kemudian ada data transformation Dan juga ada untuk membuat visualisasinya itu sendiri Service-nya ada, kreditnya juga ada Jadi ya tinggal kita coba aja Yes Oke itu teman-teman Mulai dengan pertanyaan Mulai dengan pertanyaan Bikin pertanyaan sendiri Jawab sendiri jadinya All right mantap sekali Maria kalau mungkin ada teman-teman yang ingin kontak Nggak keberatan Kalau nggak keberatan kontaknya kemana Kalau misalkan untuk kontak bisa ke Twitter Ke Telegram bisa T.me Arya Dewi Atau ke Twitter Ke Arya Underskores ID Si open sih Buat pertanyaan atau diskusi Atau ke contact me at Arya.id juga Itu email yang bisa dikirim juga I see Oke itu dia teman-teman Mantap banget dah Memang orang IT itu dimana-mana itu senang membantu sih Jadi di kontak aja nggak keberatan Soh thank you banget Om Arya Mudah-mudahan teman-teman yang terinspirasi dengan topik kita hari ini Kalau masih penasaran nggak apa-apa Masih bingung Ada kesempatan untuk nanya Bingung itu artinya teman-teman punya interest Tapi wah gimana ya Nanti-nanti kontak langsung sama Mas Arya Di Twitter atau di sosmed yang lain Oke terima kasih Om Arya yang sudah berbagi cerita dengan kita hari ini Sehat selalu semangat Terus jadi community builder yang andalan Dan Indonesia dan oke Teman-teman sebagai pengumuman kita akan Nanti ketemu di PHP Adi Online Learning berikutnya Hari Lusa dengan Henry Sang dari Sendit Kita akan ngomongin how to receive payment and Notify by via callback in PHP Oke dia akan mengisi topik kita hari Kamis Dua hari dari sekarang teman-teman saya tunggu lagi nanti di PHP Adi Online Learning Dan seperti biasa PHP Adi Online Learning terselenggara berkat bantuan dari Om Irfan Maulana dan Carikbot aka Om Luri Darmawan Terima kasih untuk teman-teman yang terus mendukung program ini dan teman-teman yang mau mengakses Pembelajaran PHP Adi Online Learning dari edisi 1 sampai dengan 196 hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id Atau follow Carikbot di telegram dan teman-teman bisa ketik keyword PHP Adi Learning AWS Teman-teman akan mendapatkan link-link video yang terkait dengan topik-topik yang teman-teman sukai Dan PHP Adi masih membuka donasi teman-teman yang mau berpartisipasi silahkan berdonasi di s.byphp.id.slash donasi di traktir.id teman-teman bisa search PHP Adi menggunakan e-wallet teman-teman bisa menyumbang untuk keberlangsungan program PHP Adi Online Learning Baik dengan demikian sudah PHP Adi Online Learning Mas Arya semangat terus kalau ada waktu kita kita ketemu di Bali kalau nggak salah nanti akan ada kemudian di Bali di Bali Oke terima kasih Pak Sama-sama Makasih Sama-sama